musik 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 selamat menikmati 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 perkenankan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasar modal selamat menikmati 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 dan penularan selamat menikmati selamat menikmati dalam menikmati selamat 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 menikmati A. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami yang akan membagikan formulir pertanyaan. Dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki. B. Pemegang saham atau kuasanya yang berpartisipasi via media conferencing dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Pada kolom electronic opinions yang terlihat tersedia dalam layar e-meeting hall, di aplikasi e-easy.c yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, mata acara yang relevan, dan pertanyaannya. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan rapat melalui tayangan RUPS memiliki fitur race hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat selama sesi diskusi permata acara berlangsung. Tiga, terkait tata cara pemungutan suara. A. Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara rapat dan penyampaian usulan keputusan, serta setelah ketua rapat mempersilahkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen. B. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.c D. Pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. C. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik, perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam rapat dengan waktu maksimum adalah tiga menit per mata acara rapat. D. Pada akhir pemungutan suara, notaris akan membacakan hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat. Selanjutnya, saya akan persilahkan Bapak I. Nyoman Masra, Komisaris Perseroan, selaku pihak yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan para hadirin untuk menghadiri rapat ini. Berdasarkan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 April tahun 2022, saya ditunjuk selaku pimpinan rapat. Selanjutnya rapat ini secara resmi saya buka pada pukul 10.12 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu kami sampaikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan pelaksanaan rapat ini sebagaimana disaratkan dalam POJK No. 15 Tahun 2020, POJK No. 16 Tahun 2020, dan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk menyelenggarakan rapat ini, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, POJK, pada tanggal 15 Maret tahun 2020, sedangkan pengumuman dan pemanggilan masing-masing pada tanggal 22 Maret tahun 2020 dan 6 April. Ulangi, tahun 22 Maret tahun 2022 dan 6 April tahun 2022. Semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek, situs website EASY.KSEI, dan situs website resmi Perseroan. Khusus pemanggilan kami tambahkan juga melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia. Seluruh mata acara rapat adalah sebagaimana ditampilkan pada layar. Sehubungan dengan terbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, nomor KSEI, strip 4012, garing, DIR, garing 0521, tanggal 31 Mei tahun 2021, perihal penerapan modus e-proxy dan modul e-voting pada aplikasi EASY.KSEI, beserta tayangan rapat umum pemegang saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Pemegang saham perseroan dapat hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System. Perseroan juga telah mengadakan rapat fisik yang dihadiri oleh pemegang saham secara terbatas dengan memperhatikan ketentuan terkait pemecahan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang dijelaskan pada tata tip rapat. Dapat kami sampaikan pula, bahwa rapat ini diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip karihatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkait pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, serta dengan memperhatikan Surat OJK No. S-92 Garing D.04 Garing 2020 tanggal 18 Maret tahun 2020. Rapat akan diselenggarakan se-efektif dan se-efisien mungkin tepat mengurangi kehafsahan penelenggaran rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseruan telah membagikan informasi mengenai tata tertib dan materi rapat pada situs web perseruan terlebih dahulu. Kemudian, saya menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara rapat ini tentang berapakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dan atau terwakili dalam rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan korum tersebut. Ini persilahkan, Pak Notaris. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseruan yang terhormat. Sesuai dengan daftar hadir yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseruan, para pemegang saham atau kuasa yang hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik, dalam rapat ini yaitu berjumlah sebanyak 16.630.159.940 saham atau sama dengan 84,258 persen dari jumlah keseluruhan saham perseruan dengan hak suara sampai dengan tanggal rapat ini. Dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseruan per tanggal 5 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Oleh karena itu, rapat telah memenuhi persyaratan korum yang ditentukan Pasal 11 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseruan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Notaris. Seperti telah dinyatakan oleh Bapak Notaris, rapat telah memenuhi korum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseruan. Oleh karena itu, rapat akan saya lanjutkan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseruan, perkenalkanlah kami untuk menyampaikan secara ringkas menekonusi umum perseruan. Pada tahun 2021 ini, AKR dapat meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di tengah berbagai ketantangan yang dihadapi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian, kinerja perseruan yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, di mana secara umum berada di atas target yang ditetapkan. perseruan membukukan pendapatan sebesar Rp25.707.000.000, meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya. diikuti oleh pertumbuhan laba bruto perseruan 12 persen menjadi Rp2.293.000.000, dan pertumbuhan laba tahun berjalan 20 persen menjadi Rp1.112.000.000. melalui pengelolaan modal kerja yang disiplin, perseruan juga berhasil mencetak kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.6 triliun dengan rasio net debt to equity yang rendah 2 persen pada tanggal 31 Desember 2021. Demikian kami sampaikan mengenai kondisi umum perseruan, mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, dalam rapat ini akan dibahas tiga mata acara rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara pertama dari rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseruan dan tata usaha keuangan perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 32 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseruan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 32 Desember 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan pertahunan perseruan, laporan tugas pengawasan dengan komisaris perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseruan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Direksi Perseruan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur Perseruan untuk memberikan penjelasan atas mata acara pertama dari rapat. Kami persilahkan, Bapak. Terima kasih, Pak. Para pembangsa saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya pada tahun 2021 ini, AKR mampu mencatatkan kinerja yang solid dan berkelanjutan. Dengan bangga, saya melaporkan bahwa PT AKR Korporindo TPK kembali menghasilkan kinerja operasional dengan keuangan yang sangat kuat di tahun 2021. Dalam dua tahun COVID-19, laba neto perseruan telah meningkat secara kumulatif 55 persen. Perseruan berhasil mencatat pertumbuhan laba neto 20 persen pada tahun 2021 mencapai Rp1,11 triliun. Dengan upaya yang disiplin dalam mengelola modal kerja, perseruan juga berhasil mencatat hampir Rp3 triliun dari arus kas operasi dengan rasio net debt to equity yang rendah, yaitu 2 persen pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Penanganan pandemi di tahun 2021 sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, COVID-19 masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian global. Di Indonesia, pemerintah telah banyak melakukan hal dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Baik dari segi perbaikan prokes maupun kebijakan stimulus untuk mendorong perekonomian nasional. Kembalinya, aktivitas masyarakat global meningkatkan permintaan dunia akan produk energi dan komoditas lainnya. Sementara itu, suplai produk belum pulih akibat pandemi. Hal ini didorong juga oleh peningkatan harga komoditas dan minyak dunia yang disusul juga dengan gangguan rantai pasokan global. Situasi peningkatan harga komoditas yang telah mendorong para pelanggan perseroan untuk meningkatkan aktivitas produksinya dan karena meningkatnya permintaan akan produk-produk BBM maupun produk kimia perseroan. Dengan memanfaatkan market intelligence yang kini didukung oleh sistem customer relationship management, maka hubungan yang terjalin selama ini dengan supplier, perseroan tetap dapat memperoleh produk dan mendistribusikan tepat waktu kepada para pelanggan. Kami berhasil mencapai kinerja yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perseroan selama pandemi COVID-19 ini. Dan juga di tengah gangguan rantai pasokan global ketika negara-negara dunia membuka kembali perekonomian mereka. Kondisi geopolitik yang sedang berlangsung juga telah mengakibatkan volatilitas yang tinggi pada harga kimia maupun energi. Bisnis model AKR yang telah teruji selama bertahun-tahun memungkinkan perseroan untuk dapat meneruskan harga kepada para pelanggan sambil tetap menjaga dan meningkatkan margin dengan meningkatkan efisiensi. AKR terus mendistribusikan bahan kimia dasar dan BPM serta memberikan pelayanan logistik dengan optimal tanpa gangguan serta tanpa disrupsi kepada para pelanggan kami di seluruh Indonesia. Kami terus berinovasi dengan memanfaatkan platform IT perseroan untuk mendorong kelancaran operasional bisnis kami dan juga meningkatkan kontrol terhadap bisnis kami. Dengan keunggulan yang dimiliki perseroan di bidang logistik supply chain, perseroan tetap dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan industri di Indonesia dan dapat mencatatkan pertumbuhan penjualan yang double digit. kinerja yang sangat kuat ini baik di bidang perdagangan dan distribusi dapat dilihat dari pendapatan perseroan di segmen ini yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 46 persen mencapai 23,7 triliun rupiah. Di tahun 2021, perseroan juga mencatatkan peningkatan kontribusi dari segmen kawasan industri. Pendapatan JP, Java Integrated Industrial and Port Estate, tumbuh sebesar 69 persen, mencapai 539 miliar rupiah. Ini didorong oleh peningkatan penjualan lahan serta pendapatan sewa dari proyek-proyek di JPE. Penganugerahan status kawasan ekonomi khusus untuk sektor teknologi dan manufaktur di tahun 2021 menjadikan JPE sebagai salah satu kawasan industri yang paling kompetitif dan diminati oleh para pelaku industri, baik di Indonesia maupun luar negeri. Dengan status tersebut, JPE dapat menawarkan berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal untuk menarik para investor domestik maupun investor asing. KIK JPE Gresik juga dinobatkan sebagai salah satu obyek strategis nasional. Dengan dibangunnya smelter tembaga dan precious metal refinery akan menjadi daya tarik tersendiri bagi industri-industri yang terkait ekosistem logam maupun elektronik dan kimia yang akan mendorong terciptanya ekosistem industri 4.0 di kawasan JPE. Didukung oleh pertumbuhan di semua segmen, perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 25,7 triliun atau meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya. Dengan meningkannya pendapatan usaha di tahun 2021, laba bruto yang dibukukan perseroan juga meningkat menjadi 2,3 triliun atau meningkat 12 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan laba tahun berjalan yang dibukukan perseroan di tahun 2021 mencapai 1,13 triliun atau meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 962 miliar. Sehingga laba perseroan saham meningkat 21 persen menjadi 56,32 rupiah persaham. Perseroan berhasil membukukan arus tas bersih sebesar 2,9 triliun rupiah. Pencapaian yang signifikan ini disebabkan oleh laba yang kuat dan manajemen modal kerja yang baik. Kas ini digunakan untuk mengurangi hutang perseroan, menjaga belanja modal, dan membayar dividen kepada para pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kami memiliki saldo kas neto sebesar 2,6 triliun rupiah dengan net yearing yang hanya 2 persen. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan aset yang baik sebesar 26 persen menjadi 2,23,6 triliun rupiah. Dan ikuitas perseroan tumbuh 7 persen menjadi 11,3 triliun rupiah. Secara garis besar, kinerja positif di tahun 2021 ini tercapai dengan menerapkan kebijakan strategis perseroan yang berfokus pada lima hal. Yaitu, pertama, menjaga ketersediaan produk dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan pengelolaan resiko. Yang kedua, mengembangkan dan memasarkan GP untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. Yang ketiga, melanjutkan ekspansi retail dengan BIPI bersama AKR BIPI. Yang keempat, menjalankan inisiasi pengembangan distribusi energi yang lebih bersih dan terbarukan. Yang kelima, menjaga implementasi kebijakan berkelanjutan dari perseroan. Tahun 2021, kami terus melakukan pengembangan kawasan GP agar dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan industri nasional yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kebangkitan ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2021, kami telah melakukan aktivitas pemasaran yang lebih agresif terhadap kawasan GP. Baik di tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Kami meyakini, GP akan memberikan kontribusi yang lebih besar lati, baik dari segi pertumbuhan perseroan, maupun pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya. Pada bisnes BBM Retail, perseroan terus melanjutkan ekspansi di bisnes FBPU bersama dengan BIPI AKR partner kami. Dengan membuka 10 outlet baru sejak tahun 2021. Hingga akhir Januari 2022, jumlah SBPU BIPI AKR telah mencapai 26 outlet. SBPU BIPI AKR menawarkan BBM berkualitas tinggi berstandar Eurofo. Perseroan meyakini permintaan terhadap BBM berkualitas tinggi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi kendaraan-kendaraan baru, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan BBM berkualitas tinggi. Di tahun 2021, kami juga telah menginisiasi pengembangan distribusi energi yang lebih bersih dengan membentuk joint venture bersama PT Bayu Buanagas. Aliansi strategis ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan gas alam industri, serta menjamin ketersediaan energi di kawasan Jipe. Kami meyakini kebutuhan akan energi gas akan terus meningkat seiring dengan kesadaran para pelaku industri terhadap energi yang lebih bersih. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen gas yang memiliki cadangan yang besar, sehingga stabilitas pasokan dan harga gas lebih dapat terjamin. Perseroan terus memperkuat komitmen terhadap penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG yang mempertimbangkan perkembangan dunia serta perubahan iklim saat ini dan maupun di masa yang akan datang. Hal ini dijalankan dengan meningkatkan penerapan aspek berkelanjutan pada setiap lini usaha. Kami berupaya untuk menciptakan operasi yang lebih ramah lingkungan dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga meningkatkan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada aspek-aspek yang relevan dengan perseroan. Sepanjang tahun 2021, terdapat sejumlah program yang dicatat perseroan terkait penerapan ISG. Pada aspek lingkungan, tahun 2021, perseroan telah melaksanakan pilot proyek pembangkit listrik tenaga surya DGP. Panel surya telah terpasang di atap bangunan DGP dan diintegrasikan dengan pembangkit listrik DGP sebagai salah satu cadangan energi di kawasan tersebut. KEK DGP Gresik terus dikembangkan sebagai kawasan industri hijau yang menyediakan fasilitas energi bersih maupun terbarukan, serta mengedepankan pelestarian lingkungan. Selain itu, perseroan juga telah menandatangani kerjasama dengan PT BBG yang bergerak di bidang gas alam serta mendirikan perusahaan joint venture yang bernama PT Berkah Buana Energy atau BBE. Perseroan ini ditujukan untuk mengelola dan mengembangkan jaringan distribusi gas alam di KEKJP. dengan menggunakan pipa dari lokasi sumber gas ke para pelenggan di dalam kawasan. Gas ini merupakan salah satu energi bersih dan memiliki intensitas karbon yang rendah dan akan memberi dampak positif pada masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup. Perseroan terus meningkatkan kesadaran para karyawan atas penerapan ISG melalui pelatihan proper and workshop lintas Departemen. AKR juga sedang mempersiapkan komite ISG yang pelaksanaan tugasnya akan diawasi langsung oleh direksi. Komite ini akan bertanggung jawab untuk merekomendasikan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan inisiatif ISG di AKR. Di tahun 2021, perseroan berhasil mendapatkan proper biru di beberapa lokasi operasional seperti di Surabaya, Kota Baru, Banjarmasin, Lampung, dan Bitung. Anak perusahaan yaitu Jakarta Tank Terminal yang mengoperasikan terminal independen BBM terbesar di Jakarta bahkan berhasil memperoleh proper emas di tahun 2021 ini. Dari aspek sosial, perseroan juga terus menjaga komitmen dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari komposisi direksi perseroan, di mana terdapat tiga direktur wanita dari total tujuh anggota direksi. Selain itu, pada jajaran middle management, 25 persen diisi oleh pejabat wanita. Sepanjang tahun 2021, perseroan juga banyak memberikan bantuan dalam penanganan pandemi COVID-19. Antara lain dengan memberikan bantuan berupa alat-alat kesehatan ke beberapa rumah sakit agar para tenaga kerja bisa terproteksi dengan baik. Dari sisi internal perseroan di tahun 2021, AKL mengadakan tes swab antigen untuk setiap karyawan sebelum memasuki kantor maupun memasuki terminal setiap minggunya. Hal ini kita lakukan sebagai upaya untuk memantau kesehatan setiap karyawan dan mencegah terhadap penyebaran virus di dalam lingkungan kerja AKL. Dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sejalan dengan sex zero target perusahaan. Selain itu, kami juga menjaga komitmen perusahaan pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Tahun 2021, AKL telah memberikan bantuan di bidang pendidikan. Antara lain, dengan memberikan beasiswa baik untuk karyawan AKR maupun di luar AKR. Dana CSR perseroan yang dikeluarkan di tahun 2021 meningkat 27 persen, mencapai 28,5 miliar atau sekitar 2,5 persen dari laba neto perseroan. CSR perseroan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pengembangan masyarakat. Pada aspek tata kelola, perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. salah satu penerapan pengembangan GCG ialah menjalankan pengembangan whistleblowing system atau WBS dengan penambahan saluran pelaporan melalui email maupun WhatsApp. Sehingga saat ini, terdapat tiga saluran pelaporan whistleblowing system baik melalui website, melalui email, dan melalui WhatsApp. Dengan saluran yang semakin beragam, diharapkan akan semakin memudahkan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya. Manajemen berusaha untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di AKR dengan membuka jarur komunikasi internal maupun eksternal. Perseroan melalui tim internal audit juga aktif mengadakan survei terkait pengelolaan resiko kepada para pemangku kepentingan. Ini dilaksanakan dengan semangat untuk meningkatkan kesadaran akan hal tersebut di tengah perubahan lingkungan yang sangat berubah pada saat ini. Melalui Departemen People Development, AKR juga memantau penerapan value perusahaan dengan mengintegrasikan ke dalam evaluasi kinerja. Dari sisi eksternal, Departemen Investor Relations ini semakin membuka jaringan komunikasi melalui sosial media. Ini dijalankan untuk memudahkan akses investor muda dalam menjangkau manajemen perseroan. Upaya peningkatan kualitas GCG dilakukan dengan menerapkan standar GCG tingkat internasional. Dalam hal ini adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang sudah kita terapkan sejak tahun 2014. Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap kualitas penerapan GCG sesuai dengan standar tersebut. Peningkatan nilai bagi pemegang saham merupakan salah satu fokus utama kami. Perseroan berkomitmen memberikan dividen yang optimal dan konsisten di atas 30% kepada pemegang saham dengan dua kali pembagian selama satu tahun. Tahun 2021, sesuai keputusan rup tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021, pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp493.429.240.000 atau 53,34% dari laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik intitas induk untuk tahun buku 2020. Sedangkan pada tahun 2021, perseroan telah membagikan interim dividen sebesar Rp12 persaham. Seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin membaik dan program vaksinasi yang mendapatkan sambutan positif di maharis syarikat, aktifitas ekonomi di tahun 2022 diprediksi akan berjalan dengan lebih baik. Hal ini akan mendorong perbaikan kinerja ekonomi nasional. Perseroan sangat optimis akan outlook yang positif di semua lini perseroan. Dan kami tetap akan menjunjung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kas maupun neraca keuangan. Perseroan juga yakin dapat menjaga momentum pertumbuhan dua dijit pada tahun 2022 ini. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan PDB maupun harga komoditas. Harga-harga komoditas peningkatan memberikan nilai tambah bagi sektor pertambangan dan juga sektor manufaktur yang lebih tinggi. Untuk mencapai target tersebut, AKR di tahun 2022 ini akan menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga distribusi produk kimia dan BBM dengan pengelolaan resiko yang disiplin. Yang kedua, memasarkan KEKJP Gresik sebagai eko-industrial park yang menjadi lokasi tepat untuk pengembangan industri 4.0. Yang ketiga, melanjutkan ekspansi AKR sebagai one-stop service station yang menawarkan bahan bakar berkualitas dan consumer experience yang baik. Yang keempat, penerapan kebijakan berkelanjutan dan pengembangan sustainability business. Tahun 2021 yang penuh dinamika telah berhasil dilalui AKR dengan capaian kinerja yang membanggakan. Perseroan percaya, ketahanan bisnis model perseroan, dan sumber daya yang kami miliki mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama direksi, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan perseroan yang telah bekerja dengan luar biasa dan dedikasi yang tinggi sehingga memungkinkan perseroan meraih kinerja yang membanggakan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berarti terhadap pengembangan perseroan. Kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, Direksi juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan pengelolaan perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sehingga kami dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian penjelasan direksi pada mata acara pertama dari rapat ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haryanto Adikusumo. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, demikianlah penjelasan direksi atas mata acara pertama dari rapat. Dan perlu saya tambahkan bahwa penjelasan dan atau laporan direksi secara lengkap mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021 telah dimuat dalam laporan tahunan 2021 dan laporan berkelanjutan tahun 2021 yang telah di-upload pada website perseroan. Laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi konsolidasi perseroan tahun buku 2021 serta penjelasan atas dokumen tersebut telah di-upload oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surya, member form of Os & Young Global Limited dengan pendapat wajar dalam segala hal yang material. Sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 21 Maret tahun 2022 nomor 00286-2.1032-AU.1-05-0694-3-1-3 Romawi-2022. Selanjutnya, saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan beberapa hal pokok mengenai laporan tugas pengawasan Komisaris Perseroan selama tahun buku tahun 2021. Pembang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya pada tanggal tahun 2021 ini HKR dapat terus meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan selalu dan melalui berbagai tantangan dengan baik. Merupakan kehormatan bagi saya mewakili Dewan Komisaris PT AKR Kopor Indotbk untuk menyampaikan laporan pengawasan terhadap kinerja perseroan untuk tahun buku 2021. kinerja perseroan di tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Secara umum, kinerja berada di atas target yang ditetapkan. Direksi telah menerapkan strategi yang tepat sehingga memungkinkan perseroan untuk membukukan pertumbuhan laban neto sebesar 20 persen menjadi 1,11 triliun rupiah. Menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021, Direksi telah membuat sejumlah kebijakan strategis agar operasional perseroan tetap dapat berjalan dengan optimal dan dapat mencapai target-target pertumbuhan usaha yang telah dicanangkan sebelumnya. Upaya mitigasi risiko operasional juga telah dijalankan dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan program vaksinasi bagi seluruh karyawan dan keluarganya. Langkah ini dalam pandangan Dewan Komisaris merupakan langkah yang sangat tepat. Karena selain bertujuan untuk melindungi karyawan dari dampak COVID-19, melalui program tersebut juga memungkinkan karyawan untuk dapat kembali beraktifitas dengan lebih aman. Direksi juga tetap fokus dalam menjalankan program dan rencana perseroan pada semua lini bisnis. Langkah besar yang dilakukan Direksi adalah, salah satunya adalah ditetapkannya GIP sebagai kawasan ekonomi khusus, karena hal tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan GIP, dan juga akan menarik investor lain untuk berinvestasi di kawasan terpadu tersebut. Selain itu, Direksi juga tetap melakukan penguatan aliansi, diversifikasi, dan perluasan portfolio, serta perluasan bisnis basis pelanggan yang ditunjang dengan peningkatan kapasitas internal, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Seluruh kebijakan strategi tersebut mampu membawa AKR menjaga momentum pertumbuhannya. Atas pencapian tersebut, atas pencapian perseroan yang sangat baik, Dewan Komisaris sangat puas dengan kinerja direksi dalam mengelola perseroan di tahun 2021, dan berharap direksi dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja di tahun 2022. Proses pemulihan ekonomi masih akan terus berlanjut di tahun 2022. Dengan semakin tingginya rasio warga yang telah mengikuti program vaksinasi, status pandemi diharapkan dapat berubah menjadi endemi, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. Direksi telah menyampaikan prospek usaha perseroan dengan target-target yang ingin dicapai berdasarkan sejumlah asumsi makroekonomi yang positif. Dewan Komisaris menilai, target-target yang dicanangkan direksi merupakan target yang cukup menantang, namun sangat realitis untuk diwujudkan. Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung rencana dan strategi yang ditetapkan direksi untuk mencapai target-target tersebut. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan direksi untuk tetap waspada dalam pengelolaan operasionalnya dan tetap menjalankan protokol kontinuitas operasi secara ketat, mengingat pandemi masih belum berakhir. Dewan Komisaris juga mengingatkan kepada direksi untuk terus meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko, mengingat masih terdapat sejumlah ketidakpastian yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja perseroan. Dewan Komisaris menilai, perseroan telah melakukan upaya optimal untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG. Salah satunya dengan penerapan standar kualitas yang tinggi sesuai dengan Asian Corporate Government Scorecard. Perseroan berupaya untuk menyesuaikan struktur dan mekanisme tata kelola sesuai standar tersebut, termasuk juga dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan internal perseroan. Dewan Komisaris mendukung upaya-upaya yang dilakukan direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG tersebut. Salah satu wujud penerapan GCG di lingkungan AKR adalah tersedianya sarana pelaporan, pelanggaran atau whistleblowing system, WBS. Dewan Komisaris menilai WBS merupakan langkah pencegahan terjadinya fraud di lingkungan perseroan. Dewan Komisaris dan Komite Audit melakukan pemantauan terhadap penerapan WBS secara saksama dan menilai penerapan WBS setelah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan direksi untuk meningkatkan sosialisasi terkait keberadaan WBS tersebut dan mekanisme pelaksanaannya agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi perseroan. Dewan Komisaris menilai Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2021 dengan melakukan pertemuan seteratat jadwal untuk membahas permasalahan yang timbul serta memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen melalui Dewan Komisaris. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap memberikan masukan dan koreksi kepada kedua komite tersebut agar terus meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada direksi beserta seluruh karyawan AKR yang telah berhasil membawa perseroan meraih kinerja yang membanggakan di tahun 2021. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada penggang saham, investor, regulator, serta pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami untuk mengeman amanat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendukung seluruh jajaran direksi dalam upayanya mengantarkan perseroan untuk dapat tumbuh serta berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah kepada penggang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Kami optimis bahwa keberhasilan perseroan di masa depan akan sangat tergantung kepada kesungguhan dan komitmen dari karyawan direksi Dewan Komisaris untuk bersama-sama membawa PDAKR Koperindo-DBK menjadi entitas yang kita inginkan bersama. Demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021. Yang terhormat para penggang saham perseroan dan kuasa penggang saham serta hadirin lainnya yang saya hormati. Dengan demikian diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Satu, menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang antara lain memuat laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 32 Desember 2021. Yang kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Perwantono, Sungkorod, and Surya a member form of Orange and Young Global Limited dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Sebagaimana ternyata dari laporannya yang tertanggal 21 Maret tahun 2022 nomor 00286-2.1032-AU.1-05-0694 Strip 3-1-3 Romawi-2022 Tiga, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya for the liquid added charge kepada segenap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama perseroan dan tercermin yang laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 32 Desember 2021 serta dengan mengingat laporan direksi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut Selanjutnya, kita memasuki pembahasan dan pertanyaan Apakah ada pemegang saham atau pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara pertama dari rapat apabila ada, kami persilahkan untuk mengajukannya sesuai dengan data-data di rapat ini persilahkan silakan Tolong pertanyaannya ke Nataris Tolong pedugas mengambil pertanyaan silakan ke Nataris Bisa dibacakan enggak di biasa pesan aja Pak aduh bawa ke sini aja bawa ke sini aja bawa ke sini aja bawa ke sini aja di pusatkan Pak Haryanto untuk menjawab pertanyaan pertanyaannya yang pertama kenapa penurunan beban umum dari 788 miliar menjadi 776 miliar di tahun 2021 jawabannya bahwa kami dari perseruan dapat mengontrol dan mengefisiensikan biaya-biaya kami sehingga untuk general and administration ada penurunan dari 788 menjadi 776 miliar pertanyaan kedua beban usaha lainnya dari 13 miliar menjadi 27 miliar sedangkan pendapatan usaha lainnya hanya 11 miliar menjadi 15 miliar selamat menikmati selamat menikmati jawabannya mengenai biaya-biaya lainnya yang turun dari 32 miliar menjadi 25 miliar di tahun 2021 2021 tidak ada biaya-biaya atau mungkin income dari penjualan aset atau mungkin biaya-biaya lainnya yang kita inkar itu angkanya agak signifikan dan angka yang sesuai dengan apa performance di tahun 2021 terima kasih pertanyaan ketiga besarnya gaji atau honorarium bonus bagi anggota Dewan Kemisaris sesuai dengan 113 undang-undang PT betul gaji-gaji dan honorarium yang bonus yang bagikan ke anggota Dewan Kemisaris sudah sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan demunerasi komiti yang sudah tunjukkan dari perusahaan komisi penjualan meningkat cukup signifikan meningkat dari 10 miliar menjadi 34,9 miliar rupiah seperti sudah lihat penjualan perusahaan sudah naik dari 17,7 triliun rupiah menjadi 25,7 triliun rupiah untuk ininya kita lihat komisi atau biaya-biaya penjualan meningkat sesuai dengan apa penjualannya juga udah naik itu sama atau mungkin konsisten dengan penaikan penjualan dan juga revenue perusahaan terima kasih terima kasih mungkin ada pertanyaan silahkan ya apakah ada tolong tolong maiknya selamat siap apakah ada peningkatan atau mohon maaf dulu Pak mohon nama dan ini apakah sudah Bapak memberikan tadi sudah sudah ada tulis di situ silahkan Pak apakah ada bonus atau renumerasi untuk Dewan Komisaris karena tahun lalu jumlahnya cukup signifikan ini saya ingin tanyakan mengenai itu kita selalu setiap tahun bila mana performance daripada perusahaan meningkat perusahaan selalu memberikan bonus kepada semua karyawan termasuk direksi karena seperti yang kita lihat meskipun tahun 2021 bukan tahun yang muda tapi performance daripada perusahaan baik penjualan meningkat 45% dan laba meningkat 20% merupakan suatu achievement yang bagus sehingga kita memberikan bonus untuk memberikan insentif agar motivasi dan semangat terus terjaga dan terus ditingkatkan dan kita juga melihat kalau dilihat daripada kuartal 1 performance daripada perusahaan yang sudah kita publish di tanggal 26 ya tanggal 26 April yang lalu bisa melihat bahwa profit kuartal 1 year on year meningkat 40% dan penjualan meningkat 98% jadi ini menunjukkan bahwa sistem renumerasi kami sangat efektif untuk memberikan insentif kepada seluruh karyawan untuk terus berprestasi di dalam situasi yang tidak menentu ini sehingga performen daripada perusahaan terus terjaga dengan baik terima kasih sesuai dengan pasal 113 UPT penetapan renumerasi itu kan harus ditetapkan di atau bonus harus ditetapkan di dalam rukis selalu perusahaan kayaknya tidak ada rapat untuk remunerasi Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 113 UPT kalau mengenai peraturan nanti kita minta penjelasan atau mungkin guidance dari legal council kita tapi seperti sudah sederhana sederhana di annual report kita setiap kali ada remunerasi atau mungkin bonus atau untuk semua karyawan direksi itu sudah ada remuneration committee yang sudah heading dari kamisaris dan juga sudah oldi sudah sediakan di annual report ya mungkin terkait dengan undang-undang PD nanti juga kausul kitab nanti bisa lihat saya itu penetapan besarnya gaji atau honorarium itu ditetapkan di dalam rukis saya nggak pernah dengar itu ada Oke nanti kita lihat Pak gaji dulu Pak peraturannya nanti kita gaji aja Pak makasih Oke kita ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan berikutnya tidak ada baik tidak karena dia ada pertanyaan lagi selanjutnya dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan mata acara dari mata acara pertama dari rapat apakah ada usulan atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui apabila ada penggang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain saya persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama tiga menit apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain tapi persilahkan saya hitung dari sekarang tiga menit terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa penghitungan berdasarkan Pasal 11 Ayat 18 Anggaran Dasar Perserawat, bahwa suara aftin akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara pertama dari rapat ini. Dengan demikian jumlah total suara setuju yaitu sebanyak Rp16.629.872.940 saham, atau 99,998 persen dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat menyestujui dengan suara terbanyak atas usulan untuk mata acara rapat yang pertama. Para pengang saham dan puasa pengang saham yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara kedua dari rapat, yaitu persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih perseruan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 30 Desember 2021. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Haryanto Adikusumo untuk memberikan penjelasan atas mata acara kedua dari rapat ini. Tapi persilahkan. Para pemegang saham perseroan dan puasa pemegang saham, serta para hadirin yang saya hormati. Berdasarkan laporan keuangan konsolodasian perseroan dan entitas anak, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan telah memperoleh laba tahun yang berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1.111.613.585.000. Untuk mana direksi perseroan mengusulkan kepada rapat akan digunakan sebagai berikut. Pertama, menyetujui penggunaan laba tahun yang berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp1.111.613.585.000 sebagai berikut. Sebesar Rp200.000.000 untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. Yang kedua, sebesar Rp572.377.918.400 dari laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk setelah dikurangi jumlah dividen intering yang telah dibagikan sebelumnya kepada para pengamal saham berdasarkan keputusan direksi pada tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp236.846.035.200 atau Rp12 persaham dengan jumlah saham yang beredar saat itu adalah Rp19.737.169.600 saham setelah dikurangi treasury stock sejumlah Rp336.305.000 saham. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp385.531.883.200 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp17.000 persaham dengan jumlah saham yang beredar saat ini adalah Rp19.737.169.600 saham setelah dikurangi treasury stock sejumlah Rp336.305.000 saham. Selanjutnya, pembayaran dividen tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal daftar pemegang saham atau recording date yaitu pada tanggal 19 Mei sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan kum dan ex-dividen sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia dan juga memberikan kuasa kepada direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, sedangkan sisanya sejumlah Rp539.35.666.600 dibukukan sebagai laba yang ditahan dan digunakan sebagai modal kerja perseruan. Yang kedua, memberikan kuasa dan wawonan kepada direksi perseruan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan bersih, laba bersih perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut. Demikian penjelasan direksi atas mata acara kedua daerah rapat. Selanjutnya, kami serahkan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah penjelasan direksi atas mata acara kedua daerah rapat. Selanjutnya, kita memasuki acara pembahasan dan pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pembangun saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada pembangun saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara kedua dari rapat? Apabila ada, dipersilahkan untuk mengajukannya sesuai dengan tata acara terapat. Kami persilahkan. Bandar Taris, apa ada pertanyaan secara elektronik? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih, Bandar Taris. Karena tidak ada pertanyaan lagi, dengan ini diusulkan kepada rapat. Untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan direksi berkaitan dengan mata acara kedua dari rapat. Apakah ada usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mempakat dan dapat disetujui? Apabila ada pembangun saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, saya persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. bagi pembangun saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu tiga menit. Apabila telah lewat patas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara abstain. saya persilahkan tiga menit untuk majukan pertanyaan secara elektronik. Waktu pembangunan suara sudah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Rangku Taris untuk melaporkan hasil perhitungan suaranya. Tapi persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk mata acara kedua rapat, terdapat sebanyak 5.000 saham memberikan suara abstain, selanjutnya sebanyak 5.000 saham memberikan suara abstain, selanjutnya sebanyak 644.600 saham memberikan suara abstain. Perlu kami sampaikan bahwa penghitungan berdasarkan Pasal 11 Ayat 18 Anggara Dasar Perseroan, bahwa suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara kedua dari rapat ini. Dengan demikian jumlah suara setuju, yaitu sebanyak 16.630.154.940 saham atau 99,999 persen dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat mensujui dengan suara terbanyak atas usulan untuk mata acara yang kedua. Para penggantian saham dan kosa penggantian saham yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara ketiga dari rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Para penggantian saham yang terhormat, pada kesempatan ini, dapat kami jelaskan sebeberikut. Satu, bahwa dengan memperhatikan usulan Komite Audit Perseroan kepada Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam surat nomor 001 garing L-AUKOM garing 2022 Tertanggal 20 April 2022 perihal rekomendasi KAP untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT AKR Korporindo TBK tahun buku 2022. Dan kedua, bahwa mengingat kantor akuntan publik Perwantono, Sungkoro, Hansurya, Member Form of Arts and Young Global Limited, telah melaksanakan tugasnya tugasnya memeriksa laporan keuangan perseruan untuk tahun buku 2021 dengan hasil yang cukup memuaskan. Maka dengan ini, Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan. Satu, menunjuk kantor akuntan publik Swantono, Sungkoro, Hansurya, Member Form of Arts and Young Global Limited, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk tahun buku 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Paseruan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut. Kedua, memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti guna melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk tahun buku 2022 termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakannya, melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Selanjutnya, kita memasuki acara pembahasan dan pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pembahasan saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada pembahasan saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara ketiga dari rapat? Apabila ada, dipersilahkan dan mengajukan sesuai dengan kata tertibu. Kami persilahkan. Karena tidak ada pertanyaan, maka dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan mata acara ketiga dari rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah atau pembahasan dapat disetujui? Apabila ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, saya persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agak segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama tiga menit, apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara abstain. Saya persilahkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Waktu penghitungan suara sudah selesai. Baik, kami persilahkan Bapak Terus melaporkan hasilnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa jumlah pemegang saham yang memberikan suara abstain sebanyak 600 saham, lanjutnya pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu sebanyak 973.766.351 saham atau 5,85 persen. Perlu kami sampaikan bahwa penghitungan berdasarkan Pasal 11 Ayat 18 Anggaran Dasar Peseroan bahwa suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara ketiga dari rapat ini. Dengan demikian jumlah suara setuju yaitu sebanyak Rp15.656.389.589 saham atau 94,14 persen dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian hasil penghitungan suara kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat mencijui dengan suara terbanyak atas usulan untuk mata acara yang ketiga. Para pemegang saham dan kosa pemegang saham serta para hadiri yang saya hormati, dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kosa pemegang saham khususnya serta para hadirin lainnya, dengan ini rapat saya, saya resmi, saya tutup pada pukul 11.30 WIB. Terima kasih. Para pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham perseroan serta para hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke rapat umum pemegang saham luar biasa. Saya akan bacakan tata tertib rapat. Sementara, tunggu dulu. Kita harus tutup dulu meeting, nanti ke meeting baru. Ya, betul nggak? Ya, sementara kita tutup dulu meeting lups tahunan dan buka meeting lups luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa mulai yang ini luar biasa. Ya, dibuka aja. ada 15 kali ya. bapak ibu yang hadir di izi kasihai mohon leave meeting dan pindah ke link untuk rupsi luar biasa selamat menikmati